Polres Tobasa yang dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Agus Waluyo, mengawal eksekusi tanah dan rumah di Desa Baruara Tambunan, Kecamatan Balige, Toba, Samosir. Untuk mengamankan proses eksekusi tersebut, Polres Tobasa menurunkan 100 personil gabungan. Proses eksekusi tanah dan bangunan terjadi karena pemohon eksekusi berinisial ST terhadap KT yang bekerja sebagai petani. Keputusan Mahkamah Agung pun kemudian memenangkan pihak pemohon ST terhadap KT atas tanah seluas 1845 meter persegi yang dulunya merupakan areal persawahan. Sebelumnya ST sudah melakukan gugatan pada tahun 1993 pada saat masih masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan Pemekaran Pengadilan Balige, Toba, Samosir. Atas keputusan tersebut melalui pengadilan negeri Tarutung, dikarenakan sekarang terhitung masuk wilayah Toba, Samosir, maka diberikan wawonan kepada panitera pengadilan Balige untuk melakukan eksekusi tanah dan bangunan dua unit rumah tersebut. Saat mengamankan proses eksekusi, Kapol Restobasa AKBP Agus Waluyo didampingi Kapol Sek Balige AKP Faber Manalu, Kasat Sabara AKP Mukson, Kasat Lantas AKP Lambok S Gultom, Kasat Intel AKP Antoni Raja Gugu, beserta Kasat Reskrim AKP Nelson Sipah Utara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.